Padahal dari Sidratul Muntaha ke makam ke alam Untuk bisa melihat dat Allah Mendengar firman Allah Berduaan dengan Allah Itu masih sangat jauh sekali Sangat jauh sekali Malah Rasulullah SAW ketika Nabi Musa Beliau dikasih mendengar hanya satu kali Dan tidak diizinkan untuk bisa melihat dat Allah Jangankan melihat dat Allah Melihat gunungnya yang ada di dunia Dimana Allah bertajali ke gunung tersebut Nabi Musa disuruh melihat gunung tersebut Malah Nabi Musa pensan seketika Dan di dalam hadith Bahwa wanita yang diciptakan oleh Allah Di muka bumi ini Dari zaman Sayyidatuna Hawa Sampai akhir zaman Tidak ada wanita yang paling Agung di sisi Allah Yang teragung tertinggi pangkatnya Kecuali empat Siapa yang empat ini Satu adalah Sayyidatuna Maryam Alihassalam Ibunya Nabi Isa Alihassalam Yang kedua adalah Sayyidatuna Asyah Yang mana beliau Adalah wanita yang dipersunting Oleh Firaun Namun tidak pernah tersentuh kulitnya Oleh Firaun Tidak pernah hilang Keperawanannya Sampai wafatnya masih perawan Tidak pernah tersentuh Ini kan sering Oleh Buya Diceritakan tentang Salah satu karumah Sayyidatuna Asyah Radiyallahu ta'ala anha Yang mana setiap Firaun Mau ngajak tidur kepada Sayyidatuna Asyah Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus malaikat Menggantikan Sayyidatuna Asyah Dengan domba Ya Domba Tapi kelihatannya oleh Firaun Ini adalah Sayyidatuna Asyah Jadi yang dibawa Ke kamar Yang ditiduri Oleh Firaun Adalah Domba Ini karumahnya Sayyidatuna Asyah Di dalam sebagian riwayat Bahwa Sayyidatuna Maryam Dan Sayyidatuna Asyah Alaihimassalam Wa radiyallahu ta'ala anhumma Ini Kelak di surga Akan menjadi Istri Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Lalu yang ketiga Wanita teragung adalah Sayyidatuna Khadijah al-kubra' Radiyallahu ta'ala anha Yang keempat adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra' Radiyallahu ta'ala anha Putrinya Sayyidatuna Khadijah Allah Allah Yang mana dari Sayyidatuna Fatimah Inilah Lahir Keturunan sampai sekarang Para Habib-Habib itu Masya Allah Radiyallahu anhum ajma'in Wa nafa'anabihim Allah Sayyidatuna Khadijah Wafat Mendahului Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Istri-istri Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Ada beberapa istri Yang mendahului Nabi Ya Yang sebelas itu Yang mendahului Nabi Ada dua Sisanya Sembilan Yang sembilan Inilah Yang ditinggal wafat oleh Nabi Ketika Nabi wafat itu Meninggalkan istrinya sembilan Yang disebutkan dalam Akidatul Awam Antis ini suwatin Wafatul Mustafa Khuyirna Fakhtarnan Nabi Moktafa terus Aisyatun Aisyatun Wahafzatun Wasaudah Sofiatun Maimanatun Waramlah Hindun Fazainabun Fazainabun Khadha' Juwairiyah Lilmu'minina Ummah Ummah Hatun Mardiyah Tanpa Ini grup Grup Hadroh ini Ya Usahakan Kan buja sering Beberapa kali Jadi Menyarankan Kepada Grup Hadroh Khususnya Grup Hadroh Hadroh Ashifah Di berbagai Wilayah Ya Yang suka Manggung ini Utamakan Jamaah Ini Suguhi Dengan Akidatul Awam Yang sudah Diterjemahkan Baik Sundanya Maupun Indonesia Kan sudah Punya Terjemahan Indonesia Nah Yang enak Biar diikuti Ini kan Farduain Ilmu yang Farduain Dalam Akidatul Awam Ini Jadi Agar Semuanya Hafal Memahami Yang Farduain Nah Pahalanya Luar Biasa Kalau Ngaji Ilmu Yang Sunnah Ya Pahalanya Sunnah Tapi Kalau Ngaji Ilmu Yang Fardu Pahalanya Juga Fardu Ilmu Yang Fardu Cuma Tiga Satu Ilmu Tauhid Akhoid Yaitu Termasuk Akidatul Awam Lalu Yang Kedua Adalah Ilmu Tazkiyatun Nufus Mensucikan Jiwa Dari Penyakit Penyakitnya Mengenal Mana Sifat Yang Terpuji Mana Sifat Yang Tercelah Bagaimana Cara Menyembuhkan Jiwa Dari Penyakit Penyakit Sifat Dan Akhlak Yang Teracelah Itu Bagaimana Menanamkan Sifat Akhlak Yang Terpuji Dalam Jiwa Kita Itu Perlu Ilmunya Namanya Ilmu Tasawuf Ilmu Tasawuf Ini Juga Tentu Tidak Semuanya Wajib Dan Ada Yang Sunnah Ada Yang Wajib Tapi Mengenal Sifat Sifat Yang Tercelah Dalam Jiwa Kita Dari Yang Terpujinya Dan Cara Untuk Menyembuh Kannya Sampai Proses Penyembuhan Jiwa Kita Itu Wajib Karena Semua Amal Amal Ibadah Dohir Kita Sholat Zakat Saum Haji Dan Sebagainya Jika Kita Lakukan Namun Di Dalam Jiwa Kita Masih Bersemayam Sifat Atau Akhlak Hati Yang Tercelah Maka Semua Peribadahan Yang Dohir Ini Semuanya Bisa Hancur Lebur Lalu Yang Ketiga Ilmu Yang Wajib Itu Adalah Ilmu Fiqih Yang Wajib Ilmu Fiqih Yang Wajib Baik Yang Wajib Itu Dhatiyah Maupun Yang Wajib Itu Nisbiyah Bagaimana Yang Disebut Nisbiyah Dhatiyah Yang Dimaksud Nisbiyah Dhatiyah Kalau Kita Sholat Pardu Itu kan Dhatiyah Wajib Saum Ramadan Dhatiyah Wajib Zakat Dhatiyah Wajib Munggah Haji Yang Pertama Dhatiyah Wajib Ingat Ada Yang Dhatiyah Tidak Wajib Seperti Mana Seperti Menikah Rumah Tangga Ini Dhatiyah Dalam Madhab Shafi'i Mubah Jais Boleh Boleh Saja Wenang Termasuk Apa Bisnis Dagang Jual Beli Bagaimana Dhatiyah Dhatiyah Ini Mubah Boleh Boleh Saja Disebut Wajib Tidak Sunat Tidak Haram Tidak Makruh Tidak Namun Namun Kalau kita mau berumah tangga Maka nisbat bagi orang yang mau berumah tangga Atau kalau kita mau berbisnis Nisbat kepada orang yang mau berbisnis Wajib Mengetahui ilmunya Jadi wajib mengetahui ilmu rumah tangga Mengetahui ilmu bisnis Sampai Kepada Nanti zakatnya bagaimana Akad-akadannya bagaimana Kan Fahami oleh kita Supaya tidak jadi riba Ya Karena sekarang banyak umat islam Yang usahanya karena kebodohannya kepada ilmu bisnis Kan Secara islam Akhirnya mereka berbisnis dengan secara riba Akad-akadannya tidak benar Akhirnya yang dimakannya Haram Yang dipakainya Haram Dibikin rumah Haram Segalanya jadi Haram Beli kendaraan Haram Dipakai berhaji ke Mekah Ya Haram juga Dan pakai ongkos haji Ya Di sodakoh kan gimana Ya tidak boleh juga Sama Masa sodakoh dengan yang haram Ya Pahami Di antaranya seperti merentenkan Ya Merentenkan Walaupun bukan rentenir Karena kalau istilah rentenir Itu artinya Kebiasaannya Kebiasaannya suka begitu Tapi kalau Kalau maksud merentenkan Mungkin sekali-kali dia melakukan seperti itu Tapi tetap itu riba Meminjamkan uang kepada yang lain Contoh 100 ribu Tapi nanti dengan syarat Harus mengembalikan lebih dari 100 ribu tersebut Walaupun lebihnya Walaupun lebihnya 5 ribu Yang 5 riba Itulah yang haram Ya Berapa dosanya Dosanya dua Satu dosanya Dari mulai Sisi akadnya Sudah dosa Yang mana akan ini menunjukkan kepada Keridoanya terhadap Hukum riba ini Dosa Lalu nanti dosanya dari pemakaiannya Penerimaan uangnya Lalu pemakaiannya Sebetulnya banyak sih Deretan dosanya itu Nah Jadi kita harus tahu Kalau kita punya duit Ingin Bertambah Kan Ingin ada labaknya Nah Jadi harus tahu dulu Cara berbisnis seperti itu Supaya tidak Jadi riba Tuh Padahal berbisnis Hukumnya jais Tapi nisbat kepada yang mau berbisnis Kalau mau berbisnis Jadi wah Jadi wajib Ngaji ilmunya Menikah itu Dan berumah tangga itu Jais Tapi nisbat kepada orang Yang mau melakukannya Jadi wah Jadi wajib Ini yang dimaksud dengan Wajib zati Dan wajib nisbi Oke Ecs Tong hs Ato Wayah kia hs Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Beliau Diundang oleh Allah Di bulan Rajab Di malam 27 Rajab Di bulannya Allah 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 mengundang kekasihnya Yang tercinta Satu-satunya Nabinya Rasulnya Satu-satunya Hambanya Satu-satunya Makhluknya Allah bikin acara Yang Paling bergensi Di alam semesta Yaitu acara undang-undang Bikin acara undangan Tapi yang diundang Cuma seorang Allah Namun Ini acaranya Acara undangan Rabbul Alami Kepada Hanya satu Ciptaannya Karena acara ini Acara Allah Bukan acara makhluk Maka geger Semua ciptaan Allah Semua para malaikat Semua para nabi Semua para rasul Semua makhluk Allah Merindukan Kedudukan itu Namun tidak ada yang diberi oleh Allah Ini tidak pernah terjadi Sebelumnya Dan tidak akan terjadi Setelahnya Allah Jadi acara Isra Mi'raj Adalah Acara Undang-undangnya Siapa? Undang Undang-undang 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 Undang-undangnya Allah Kepada siapa? Kepada Hanya satu Ciptaannya Satu hambanya Satu nabinya Satu rasul Sayyiduna Wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Bagaimana tidak geger Siapa Ciptaan Allah Hamba Allah Yang pernah diundang sebelumnya Siapa Ciptaan Allah Yang ditakdirkan oleh Allah Setelahnya akan diundang oleh Allah Tidak Namanya undangan Bukan merupakan permintaan Dari yang diundang Undangan itu Adalah merupakan Kecintaan Dan kerinduan Dan pengagungan Yang mengundang Makanya berbeda ceritanya Dengan cerita Sayyidina Musa Kalimullah Alihi salatu wa sallam Ketika beliau Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika beliau Meminta kepada Allah Agar Mendapatkan Maqomul ru'iyah Kedudukan Bisa melihat Zat Allah Ditolak oleh Allah Nabi Musa Alihi salatu wa sallam Meminta kepada Allah Kedudukan Maqomul Maqomus sama Atau simak Kedudukan bisa mendengar Firman Allah Dimana semua nabi Semua rasul Sebelumnya Tidak pernah terdengar Ada yang mendapatkan Maqomus sama Kedudukan bisa mendengar Firman Allah Dengan Kedua telinganya Allah Allah Dalam arti Dibuka hijab Penghalang Antara pendengaran Nabi Musa Alihi salatu wa sallam Dengan firman Allah yang maha qadi Dan itu terjadi Hanya sebentar sekali Masya Allah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mau mengabulkan permintaan Nabi Musa Alihi salatu wa sallam Allah memberikan syarat Kepada Nabi Musa Di antaranya Harus Khulwat Uzlah Meninggalkan keluarga Kan Berangkat ke gunung Tursina Menyepi Pertapa Selama 30 hari 30 malam Menghususkan Taqrub Kepada Allah Jalla jalalu Menghususkan Tawajuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menghususkan Dikir Kepada Allah Jalla jalalu Wahda Segala suatunya Semuanya Dihadapkan Kepada Allah Jalla jalalu Wahda Masya Allah Tidak mengingat Selain Allah Selama 30 hari 30 malam Setelah itu Ternyata Allah Menambah lagi Syarat yang kedua Tambah lagi 10 hari 10 malam Sehingga Pertapanya Nabi Musa Menjadi 40 hari 40 malam Yang mana ini Suka dijadikan Itu kan Contoh Oleh Para solehin Ketika ingin Mendapatkan Pengkabulan Dari Allah Keistimewaan Jawaban Dari Allah Ijabah Dari Allah Suka Mengajarkan Harus Mengfokuskan Segala suatu Kita Kepada Allah Di kamar Kholwat Selama 40 hari 40 malam Ya Ini salah satunya Salah satunya Adalah Yang memberikan Contoh Sayyidina Musa A.S. Dan juga Ada hadith Nabi Yang mana Orang yang Mengkhususkan Memfokuskan Segala suatunya Kepada Allah Selama 40 hari Maka nanti Akan lahir Hikmah Dari dadanya Dari hatinya Akan lahir Sehingga Apa yang diucapkannya Semuanya hikmah Allah 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 Sehingga Ada istilah Di kalangan Para Solihin Di kita Khususnya Ada istilah Matang Puluh Matang puluh Itu 40 hari 40 haram 40 malam Secara khusus Siangnya Sambil Wirid Dan malamnya Bangun Zikir Berdoa Kepada Allah Jalala Jalala Wahda Allah Nabi Musa Alihi Solatu Wasalam Dikabulkan Oleh Allah Permintaannya Setelah Memberikan syarat Lalu juga Nabi Musa Alihi Solatu Wasalam Dikabulkan Oleh Allah Hanya Bisa Mendengar Satu Kali Di Waktu Yang Singkat Dan Juga Nabi Musa Alihi Solatu Wasalam Beliau Mendengarnya Di Dunia Di Gunung Tursina Dimana Gunung Tursina Bisa Diinjak Oleh Siapapun Sampai Kan Rombongan Yang Ikut Dengan Buya Juga Ke Palestina Itu Kan Banyak Jemaah Kita Yang Ikut Dengan Buya Kemarin Ke Palestina Ada Yang Mau Ikut Sekarang Mau Bawa Ke Gunung Tursina Kesana Disini Gunung Tursina Bekas Kholwat Nya Uzlahnya Nabi Musa Sehingga Mendapatkan Pangkat Kalimullah Allah 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 Mudah-mudahan Koronanya Cepat Diangkat Oleh Allah Ini Selama Ada Mas Korona Ini Jadi Urusan Umroh Urusan Haji Tersendat Bahkan Pengajian Pengajian Tidak Bisa Sebebas Seperti Biasa Nah Maka kita harus Terus berdoa Dan kita harus Terus menjalankan Sebab Dohirnya Protokol Menjalankan Protokol Kesehatan Ibu-ibu Kan Yang Pake Cadar Wah Itu Mas Sebelumnya Sudah Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Jadi Sekarang Yang Tidak Dicadar Malahan Yang Anti Dicadar Pun Mau Tidak Mau Harus Ngikuti Bahkan Laki-laki Pun Harus Dicadar Juga Allah Dicadar Laki-laki Tutup Ya Kan Maksud Cadar Itu Kan Menutup Itu Kan Ya Begitu Allah Ternyata Seribu Sekian Ratus Tahun Yang Lalu Masya Allah Saking Sayangnya Allah Dan Rasulnya Kepada Kaum Wanita Nanti Akan Ada Corona Yang Pake Cadar Aman Allah Yang Tidak Pake Cadar Harus Pake Cadar Subhanallah Jadi Wanita Itu Masya Allah Adalah Makhluk Allah Yang Paling Disayang Oleh Allah Paling Disayang Yang Hanya Kalau Mbak Anu Merejel Nge Belut Pengen Dibuka Kerudung Kalau Di Pengajian Pake Kerudung Dibuka Nanti Kalau Mau Sopi Ini Namanya Nge Belut Kayak Belut Tidak Bisa Istiak Komah Ya Akhirnya Kena 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 Korona Allah Berdoa Terus Bagaimana Dengan Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Salam Rasulullah Konteksnya Beda Rasulullah Konteksnya Beda Kalau Nabi Musa Konteknya Tolaba Beliau Meminta Kepada Allah Kalau Rasulullah Sallallahu Sallam Konteknya Matlubun Kalau Nabi Musa Tolibun Kalau Rasulullah Matlubun Kalau Nabi Musa Tolaba Kalau Rasulullah Tuliba Tolaba Dan Tuliba Beda Tolibun Dan Matlubun Ini Beda Nabi Musa Memang Meminta Kepada Allah Tapi Rasulullah Matlubun Faham Matlubun Memang Dipinta Oleh Allah Nabi Musa Beliau Kosoda Bermaksud Beliau Ingin Melihat Dat Allah Mendengar Firman Allah Tapi Rasulullah Sallallahu Sallam Kusidak Dimaksud Kalau Nabi Musa Qasidun Yang Bermaksud Rasulullah Maksud Yang Dimaksud Wa Anta Ya Rasulullah Al Maksud Wa Anna Sayyidina Musa Al Qasid Beda Kedudukan Al Qasid Dan Kedudukan Al Maksud Kedudukan Al Talib Dan Kedudukan Al Matlub Faham Maka Jangan Herat Kalau Kejadian Yang Pernah Dialami oleh Nabi Musa A.S. Ingat Jauh berbeda Dengan Kejadian Yang Dialami oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu A.S. Bahwa Rasulullah Sallallahu A.S. Karena Beliau Maksud Yang Dimaksud Yang Dipinta Oleh Allah Jalla Jalahluhu Wahda Rasulullah Sallallahu Al Madu'u Yang Diundang Oleh Allah Jalla Jalahluhu Wahda Sehingga Tidak Heran Rasulullah Sallallahu A.S. Beliau Berangkatnya Juga Dijemput Siapa Yang Menjemput Nya Allah Sallallahu A.S. Tidak Mengutus Makhluknya Hambanya Yang Ecek Ecek Enggak Tapi Yang Dipilih Oleh Allah Yang Harus Menjadi Tim Penjemput Adalah Panglimanya Para Malaikat Bukan Malaikat Tapi Panglimanya Para Malaikat Sayyidina Jibril Sayyidina Mikail Sayyidina Israfil Alih Salatu Ini Panglimanya Malaikat Dimana Seluruh Para Malaikat Pangkatnya Di bawah Beliau Allah Dijemput Pakei Kendaraan Kendaraannya Yang Paling Istimewa Apa Burak Nggak Didatangkan Bukan Dari Dunia Didatangkan Burak Ini Bukan Dari Alam Alam Yang Rendah Tidak Tapi Didatangkan Dari Surga Yang Paling Masya Allah Istimewa Allah Turunkan Dari Surga Ke Dunia Dijemput Oleh Panglima Panglima Para Malaikat Allah Allah Lalu Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Juga Tidak Diperintahkan Dulu Oleh Allah Khalwat Hatta Sehari Pun Juga Tidak Dan Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Diperlihatkan Oleh Allah Kepada Zat Allah Diperdengarkan Oleh Allah Kepada Firmanya Bukan Di Dunia Tapi Oleh Allah Dihadirkan Di tempat Di Alam Yang Teristimewa Yang Mana Alam Tersebut Tidak Pernah Tersentuh Oleh Malaikat Oleh Bangsa Manusia Oleh Bangsa Jin Oleh Siapapun Tidak Pernah Diketahui Allah Tidak Pernah Diinjak Alam Tersebut Tidak Sebelumnya Dan Tidak Sesudahnya Khusus Untuk Tamu Ondangan Teragung Yang Hanya Satu-satunya Sayyiduna Maulana Muhammad Salam Salam Maka Malaika Jibril Alessalat Tidak Diizinkan Oleh Allah Untuk Melewati Sidratul Muntaha Tidak Padahal Dari Sidratul Muntaha Kemakam Ke Alam Untuk Bisa Melihat Dat Allah Mendengar Firman Allah Berduaan Dengan Allah Itu Masih Sangat Jauh Sangat Sangat Jauh Sekali Malah Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ali Wasallam Ketika Nabi Musa Beliau Dikasih Mendengar Hanya Satu Kali Dan Tidak Diizinkan Untuk Bisa Melihat Dat Allah Jangankan Melihat Dat Allah Melihat Gunungnya Yang Ada Di Dunia Dimana Allah Bertajali Ke Gunung Tersebut Nabi Musa Disuruh Melihat Gunung Tersebut Malah Nabi Musa Pinsan Seketika Artinya Jangankan Melihat Dat Allah Ingat Melihat Gunung Saja Gunung Ini Gunung Ternyata Nabi Musa Tidak Dikasih Kemampuan Oleh Allah Gunung Gunung Hancur Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Pinsan Allah Allah Bagaimana Dengan Kanjung Nabi Muhammad Rasulullah Bertemu Dengan Allah Di Makom Tersebut Bolak Balik Sembilan Kali Dari Mana Kita Tahu Bahwa Beliau Sembilan Kali Bolak Balik Adalah Dari Riwayat Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Setelah Mendapatkan Perintahan 50 Kali Solatan Lalu Turunlah Sampai Melewati Sidratul Muntaha Lagi Lalu Nabi Malaika Jibril Menunggu Di Sana Lalu Turun Lagi Dengan Malaika Jibril Sampai Kelangit Ketujuh Lalu Kelangit Keenam Bertemu Dengan Nabi Musa Aley Sallatu Wasallam Nabi Musa Itu Ketika Rasulullah Mau berangkat Saja Bertemu Dulu Dengan Nabi Musa Jadi Lewatnya Jalur Itu Pulangnya Ketemu Lagi Dengan Nabi Musa Dicegat Oleh Nabi Musa Aley Sallatu Wasallam Lalu Nabi Musa Menanyakan Kepada Rasulullah Sallam Apa Yang Didapat Dari Allah Rasulullah Menceritakan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepadanya Dan Kepada Umatnya 50 Kali Solatan Di Dalam 24 Jam Ini Nabi Musa Aley Sallatu Wasallam Beliau Mengusulkan Kepada Rasulullah Sallam Agar Kembali Lagi Kepada Allah Lalu Minta Keringanan Kepada Allah Karena Menurut Prediksi Nabi Musa Umat Engkau Tidak Akan Mampu Dan Rasulullah Sallam Menerima Usulan Nabi Musa Sallam Lalu Kembali Lagi Coba Dari Langit Keenam Ketujuh Kan Antara Langit Dan Langit Itu 500 Tahun Dari Dunia Sampai Langit Pertama 500 Tahun Tebelnya Langit 500 Tahun Dari Langit Pertama 500 Tahun Tebelnya Langit 500 Tahun Bayangkan Perjalanan Yang sangat Jauh Terus Sampai Sidrat Munda Malika Jibril Nunggu Lagi Rasulullah Sallam Berangkat Lagi Yang sangat Jauh Sekali Sampai Bertemu Lagi Dengan Allah Meminta Keringanan Lalu Dikasih Keringanan Lima Solatan Dipotong Menjadi 45 Solatan Dalam Sehari Semalam Turun Lagi Sampai Langit Keenam Dicegat Lagi Oleh Nabi Musa Ani Salatu Assalam Lalu Nabi Musa Musa Musulkan Lagi Supaya Kembali Lagi Kepada Allah Minta Keringan Lagi Masih Belum Mampu Menurut Perkiraan Nabi Musa Ani Salatu Assalam Kembali Lagi Masya Allah Begitu Kembali Lagi Kepada Allah Jalla Jalla Luahda Bertemu Lagi Dengan Allah Lalu Rasulullah Meminta Keringanan Untuk Umatnya Dikasih Lagi Oleh Allah Dipotong Lagi Lima Solatan Kembali Lagi Ke Langit Keenam Nabi Musa Usul Lagi Pulang Pergi Sampai Akhirnya Lima Kali Solatan Coba Lima Puluh Kalau dipotong Lima 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 Berarti Berapa Kali Sembilan Kali Berarti Sembilan Kali Sembilan Kali Pertemuan Dengan Allah Allah Di Alam Yang Sangat Agud Allah Dan Kita Wajib Bersyukur Kepada Allah Bahwa Nabi Musa A.S. Beliau Adalah Nabi Dan Rasul Yang Menjadi Wasilah Ingat Bagi Keringanan Solat Bagi Umat Kangjung Nabi Muhammad S.A.W. Maka Beliulah Yang Memberikan Syafaat Kepada Umat Nabi Muhammad S.A.W. Yang Yang Mengusulkan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Oleh Rasulullah Diterima Dan Walaupun Sesungguhnya Yang Memberikan Syafaat Adalah Rasulullah S.A.W. Karena Kalau Rasulullah Tidak Tidak Apa Namanya Menerima Usilah Nabi Musa Tidak Terjadi Rasulullah S.A.W. Kalau Tidak Meminta Kepada Allah Pun Juga Tidak Dikurangi Maka Pada Hakikatnya Tetap Syafaat Rasulullah S.A.W. Namun Disini Ada Lagi Wasilah Siapa Nabi Musa S.A.W. Maka Kita Wajib Bersyukur Kepada Nabi Musa Nah Ini Diantara Sebahagian Makna Hadith Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah S.A.W. Mau Melaksanakan Saum Ashura Ketika Di Madinah Ketika Rasulullah S.A.W. Bertanya Kepada Kau Yahudi Madinah Kenapa Saum Di tanggal Sepuluh Muharram Lalu Orang Yahudi Madinah Mengatakan Kami Mensaumi Sepuluh Ashura Ini Karena Syukur Kepada Allah Atas Keselamatan Nabi Musa S.A.W. Dan Dan Ditenggelamkannya Fir'aun Di tanggal Sepuluh Asyir Apa Jawab Rasulullah S.A.W. Nahnu Aula Bimusa Minkum Kami Lebih berhak Kepada Nabi Musa Ketimbang Kalian Salah Satu Yang Menjadi Sebab Bahwa Kami Itu Bukan Cuma Nabi Tapi Kami Adalah Nabi Dengan Umat Semuanya Ilayau Min Kiyamah Lebih berhak Kepada Nabi Musa Di Antara Maknanya Karena Ada Ilakoh Ada Hubungan Yang Sangat Erat Antara Beliau Dan Umatnya Dengan Nabi Musa Di Antaranya Keringanan Yang Allah Berikan Kepada Beliau Dan Umatnya Dari 50 Solatan Menjadi 5 Solatan Atas Usulan Siapa Nabi Musa Alayhi Salatu Wassalam Jazah Allah Anna Wa'anil Muslimina Ajma'ina Khairan Kathira Semoga Allah Membalasnya Dengan Yang Terbaik Allah 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 Dan Nabi Musa Beliau Memberikan Syafaat Beliau Ada Di Alam Barzah Bukan Ada Di Alam Dunia Alam Barzah Itu Alam Antara Dunia Dan Akhirat Para Nabi Para Rasul Kebanyakannya Sudah Wafat Kecuali Yang Belum Wafat Menurut Kaul Yang Sahih Dan Mutawatir Adalah Nabi Isa Alihissalatul Assalam Ini Menurut Hadith Yang Sahih Dan Ayat Quran Juga Dan Ini Ijma' Semua Ulama Adalah Nabi Isa Alihissalatul Assalam Yang Masih Hidup Ada Lagi Walaupun Disini Ada Ikhtilaf Siapa Nabi Khadir Alihissalatul Assalam Dan Siapa Nabi Ilyas Alihissalatul Assalam Ini Yang Masih Hidup Ini Juga Pernah Dibahas Disini Di Majlis Yang Telah Lalu No Aranjen Pohon De Imer Alhamdul Alhamdulillah 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 Ahli Ahli Barzah Bisa Bisa Memberikan Syafaat Bahwa Syafaat Itu Tidak Hanya Terjadi Nanti Pada Hari Kiamat Saja Di Akhirat Sajalah Syafaat Terjadi Di Alam Kubur Ahli Ahli Kubur Yang Punya Kedudukan Tinggi Di Sisi Allah Bisa Memberikan Syafaat Apa Dalilnya Itu Dalilnya Nabi Musa Memberikan Syafaat Kepada Kita Allah Dan Syafaat Terjadi Di Dunia Dan Di Dunia Itu Jelas Tidak Butuh Dalil Kenapa Karena Semua Manusia Dan Bangsa Jin Tanpa Pertolongan Nabi Sallallahu Sallam Tanpa Pertolongan Para Rasul Alimus Tanpa Pertolongan Para Ulama Ulama Allah Di Setiap Masa Sampai Akhir Zaman Tanpa Pertolongan Para Syuhada Yang Siap Mati Siap Korban Jiwa Raga Harta Benda Segala Suatunya Demi Membelak Agama Ini Dalam Rangka Menyebar Luaskan Cahaya Iman Dan Islam Ini Mereka Mati Di Jalan Allah Ini Para Syuhada Maka Tanpa Syafaat Beliau Di Dunia Bagaimana Mungkin Manusia Dan Bangsa Jin Bisa Mengenal Allah Bagaimana Manusia Dan Bangsa Jin Bisa Beriman Kepada Allah Bisa Bertakwa Kepada Allah Yang Mana Iman Islam Dan Takwa Ini Adalah Satu Satunya Wasilah Untuk Bisa Masuk Surga Untuk Bisa Selamat Dari Api Neraka Dan Kelanggengannya Di Api Neraka Hanya Itu Iman Islam Dan Allah Siapa Yang Menjadi Wasilah Manusia Dan Bangsa Jin Beriman Bertakwa Para Nabi Lalu Para Ulama Dan Para Syuhada Maka Jelas Bahwa Para Nabi Para Ulama Para Syuhada Ini Adalah Orang Orang Yang Oleh Allah Dikasih Kedudukan Bisa Memberikan Syafaat Pertolongan Allah Di Dunia Bagaimana Di Akhirat Ya Di Akhirat Juga Begitu Seperti Dalam Hadith Rasulullah Sallallahu Sallam Nanti Di Hari Kiamat Yang Bisa Membela Yang Lain Tiga Kelompok Al Ambiya Yang Pertama Para Nabi Sumb Ulama Yang Kedua Terus Ulama Terus Yang Ketiga Adalah Para Syuhada Pertanyaannya Bagaimana Kalau Di Alam Barzah Hadithnya Yang Barusan Keterangan Yang Barusan Bukankah Solat Kita Dari 50 Kali Solatan Sampai Lima Solatan Atas Syafaat Pertolongannya Nabi Musa Al Bukankah Nabi Musa Sudah Keluar Dari Alam Dunia Beliau Belum Masuk Ke Alam Akhirat Masih Ada Di Alam Di Alam Barzah Kenapa Bu Ya Katakan Ini Karena Adanya Pendapat Baru Yang Keluar Daripada Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Mengatakan Bahwa Para Nabi Para Ulama Para Suhada Hanya Memberikan Syafaat Itu Nanti Pada Hari Kiamat Pada Hari Kiamat Saja Dan Dan Juga Di Dunia Karena Itu Tidak Butuh Dalil Karena Nyata Ada Di Alam Kubur Mereka Mengatakan Tidak Ada Dasar Hukumnya Kalau Ahli Barzah Bisa Memberikan Syafaat Padahal Buktinya Ada Di Antaranya Nabi Musa Assalamuala 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 Ini Cerita Undangan Allah Yang Disebut Dengan Isra Mi'raj Ini Kalau Diungkap Tidak Akan Bisa Tuntas Dalam Seminggu Dua Minggu Ya Namun Ini Hanya Tabarrukan Saja Kita Ngambil Barokah Saja Daripada Menceritakan Menakib Teragung Yang Mana Di Alam Semesta Tidak Ada Sohib Menakib Yang Terhebat Kecuali Sayyidul Wujud Sayyiduna Wambawulana Muhammad Assalamuala Assalamuala Isra Mi'raj Ini Lagi Menakiban Dan Juga Bedah Quran Karena Isra Dan Mi'raj Ada Dalam Quran Isra Ada Dalam Surat Isra Mi'raj Ada Dalam Surat An-Najmi Ya Dan Juga Hadis-hadisnya Mutawatir Ya Hadis-hadisnya Mutawatir Allah 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 Maka Dicukupkan Dulu Sekian Ya Untuk Pembahasan Kali Ini Mudah-mudahan Walaupun Sekelumit Ya Kita Menyimak Buya Mengatakan Membicarakan Mana Kibteragung Ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan kasih sayangnya Menghujankan Keberkahan Rahmatnya Ampunannya Keriduannya Petunjuknya Pertolongannya Dan Anugerah-anugerahnya Pengkabulan Doa Kita Semua Dan Juga Semoga Allah Melimpahkan Kepada Sahih Bulbet Kepada Ananda Yang Dikitan Muhammad Ilyas Karhi Bin Guru Kita Semua Di Sini Semoga Semuanya Ada Dalam Lindungan Allah Ada Dalam Kemuliaan Dari Allah Ada Dalam Penjagaan Allah Ada Dalam Keberkahan Dan Rahmat Dan Keridoan Dari Allah Ada Dalam Bimbingan Hidayahnya Dan Taufiknya Ijahin Nabi Sallallahu Sallam Ilah Hadratin Nabi Sallallahu Sallam Al-Fatiha Sekian Yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Dari Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh